Terus justru makin kesini tuh makin tertarik sama dunia olah vokal yang lain selain nyanyi gitu loh, maksudnya kayak siaran, terus kayak voice over gitu-gitu, aku malah jadi kayak, kok kayak seru ya nih dunia ini, dunia yang masih ada irisan yang sama musik juga, sebenernya dengan apa namanya, vokal juga, ternyata gak bosen juga kalau lagi nyetir dengerin orang umur, terus ketau-ketau dan topiknya tuh macem-macem banget kan mereka, jadi salah satu dunia yang bikin aku tertarik juga gitu, jadi aku gak mau ngertiin sesuatu. Sesuatu yang aku rasa aku belum ada apa namanya, kapasitas lebih disitulah. Terus aku akan bawain lagu-lagu dari O2blue dan lagu-lagu lain dari project aku yang solo yang lainnya, jadi itu saatnya untuk kalian bisa nonton dan mudah-mudahan kita bisa bertukar energi, bisa abis itu mungkin meet and greet, bisa ngobrol-ngobrol karena udah lama gak ketemu. Lanjut nih Kak, pertanyaan terakhir nih, sebelum nanti kita closing statement, kira-kira project selanjutnya dari Kak Cantika di luar musik juga boleh kali ya, selain showcase juga, ada gak Kak yang boleh dispel gitu? Mungkin film lagi? Mungkin film lagi? Mungkin film lagi? Kalau film belum, apa ya, belakangan aku lagi ini juga sih siaran kan, siaran radio, terus justru makin kesini tuh makin tertarik sama dunia olah vokal yang lain selain nyanyi gitu loh, maksudnya kayak, ya kayak siaran, terus kayak voice over gitu-gitu, aku malah jadi kayak, kok kayak seru ya nih dunia ini? Iya, dunia yang masih ada irisannya sama musik juga, sebenarnya dengan apa namanya, vokal juga, jadi itu yang lagi aku kayak pengen tilik-tilik dan coba-cobain gitu, kalau film, kalau memang ada cerita yang menurut aku menarik, terus perannya juga akunya mumpuni untuk memainkan, karena kayak skill aku di seni peran kan masih, ya elah gitu loh, masih banyak banget, Iya, banyak banget yang harus aku pelajarin lagi untuk memantapkan kayak, yaudah kita mau ambil film lagi gitu, jadi aku gak mau ngerti sesuatu yang aku rasa aku belum ada, apa namanya, kapasitas lebih disitulah, gitu. Nah, tadi olah vokal tadi ya, kayak mungkin, nah kalau podcast tuh kayaknya Kak Zendika juga punya ya? Kalau podcast itu, kemarin aku paling kayak gak host di salah satu podcast juga, tapi itu karena ada brand, jadi memang aku dipilih untuk jadi hostnya, terus ya mungkin ada si in the future tawaran, Nengok dulu, manajer aku supaya confirm, ada tawaran untuk podcast, cuma kita masih menyesuaikan jadwal juga, ya salah satu mungkin bentuk dari si, tadi ya dunia olah vokal yang aku tertarik juga kayaknya, karena aku makin kesini, kalau lagi bosen musik tuh, dengerinnya podcast gitu, either podcast yang kayak memang insightful, kayak misalnya Michelle Obama, atau sekalian podcast kayak, yang buat ketawa-ketawa, gitu, jadi emang, oh ternyata seru juga ya, bisa, ternyata gak bosen juga kalau lagi nyetir dengerin orang ngomong, terus ketawa-ketawa, dan topiknya tuh macam-macam banget kan, mereka, jadi salah satu dunia yang bikin aku tertarik juga. Betul, betul, dan Kak Zendika udah ngerasain jadi keduanya gak sih, maksudnya pendengar dan pendengar podcast-nya juga. Oke, nah terakhir nih Kak, mungkin bisa dipromosin lagi, Out to Blue-nya dan showcase-nya, silahkan sekalian kawasan statement. Girls, jangan lupa untuk nonton Out to Blue showcase, tanggal 15 Juli, hari Jumat, jam 7 malam, akan ada opening act, akan ada mudah-mudahan special guest star, kalau jadwalnya cocok, terus aku akan bawain lagu-lagu dari Out to Blue dan lagu-lagu lain dari proyek aku yang solo yang lainnya, jadi itu saatnya untuk kalian bisa nonton, dan mudah-mudahan kita bisa bertukar energi, bisa abis itu mungkin meet and greet, bisa ngobrol-ngobrol karena udah lama gak ketemu, bisa beli harga tiketnya Rp185.000, beli di loket.com, terus kalau mau tau detailnya, bisa liat Instagram aku di abigailcantika, dan aku juga udah ada merchandise kaos-kaos gitu, jadi bisa langsung dibeli juga, di hari H juga bakal ada lapaknya dibuka juga di ekologi, jadi bisa langsung dateng aja. Betul-betul, jadi buat yang mungkin pulang kerja, atau mungkin pulang bimbel, kayak masih pake seragam, tuh gak banget girls, jangan, jadi kayak mending langsung beli aja merchnya, langsung dipake, nanti dinotis juga sama Kak Cantika. Bisa. Bisa. Maju gue itu sih. Iya, bener-bener, bisa-bisa. Nah itu dia, girls, sekali lagi jangan lupa dengerin IP-nya Kak Cantika, Out to Blue, terus juga jangan lupa nanti datang showcase-nya 15 Juli, di Ekologi Bistro Kemang. Betul. Bye, girls. Bye, girls.